Seorang ayah di Kecamatan Koting, Kabupaten Sika Tega melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun hingga hamil. Keluarga korban yang tidak terima atas kejadian tersebut pun akhirnya melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Sika. Pada Selasa, 23 Juli 2024, Kapolres Sika, AKBP Hardy di Natabe, melalui Kasih Humas, AKP Susanto membenarkan adanya kejadian tersebut. AKP Susanto mengatakan, pelaku telah diamankan di Polres Sika dan sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pasca kejadian tersebut, korban mengaku mengalami trauma dan tidak menyangka atas perbuatan bejat sang ayah. Ia menjelaskan, kejadiannya terjadi pada Maret 2024 lalu dan baru ketahui keluarga karena korban berbadan dua. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia